Padahal sebelumnya saya tidak menginginkan kejadian ini teralami. Karena baru usia 12 tahun perkawinan, anak-anak baru kelas 6, kelas 4, dan kelas 1 SD. Shalom, selamat pagi ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Perkenalkan nama saya Agustiani Kaligis dari GPIB Jemaat Oborbanten, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Saat ini saya akan menceritakan riwayat keluarga saya. Saya mempunyai anak 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan. Cucu 2 orang dari anak pertama saya laki-laki. Yang kedua masih single, dan yang ketiga saat ini sedang dalam keadaan hamil anak pertama. Di usia juga yang sangat riskan kalau menurut kesehatan. Tapi tetap pegangan saya, percaya hanya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah meninggalkan kita yang selalu berharap dan mengandalkan kepada janjinya yang sungguh iya dan amin. Dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi, di sini saya hanya akan menceritakan pengalaman, terutama pengalaman hidup saya sebagai single parent. Karena merupakan anugerah terbesar dari Tuhan. Duka sekalipun Tuhan izinkan saya alami dalam hidup. Padahal sebelumnya saya tidak menginginkan kejadian ini teralami. Karena baru usia 12 tahun perkawinan, anak-anak baru kelas 6, kelas 4, dan kelas 1 SD waktu beliau berpulang. Dan sakit pun keluar masuk rumah sakit. Tidak mudah saya alami karena saya sebagai karyawan, sebagai seorang perawat, pegawai negeri. Saat itu saya bekerja di rumah sakit harapan kita sampai saya harus berpindah ke puskas mas yang mungkin waktunya lebih luang. Kalau di rumah sakit, karena di rumah sakit saya bekerja di bagian perinatologi. Bayi-bayi kecil di bawah satu bulan dengan kelainan yang macam-macam yang abnormal. Di situ, begitu pindah ke puskas mas, pulang pergi ke rumah sakit. Akhirnya, Tuhan berkenan memanggil suami saya. April, 6 April 1996, setelah ikut perjamuan Kudus Jumat Agung, 5 April pulangnya sampai meninggal suami saya dalam keadaan menderita. Akhirnya, saya bawa kembali ke rumah sakit Cikini dan meninggal saat Tuhan Yesus bangkit. Tapi suami saya pergi. Perjalanan iman saya mengurus tiga anak bukan perkara mudah. Apalagi di saat pengambilan rapot kesana-kesini, pontang-panting Jakarta tanpa hanya naik angkot berbeda wilayah sekolah mereka. Tapi saya jalani dengan itu tadi. Sedih, sempat protes juga kepada Tuhan. Karena di usia saya yang tidak muda waktu saya menikah juga, Tahu begini Tuhan aku gak mau kawin. Kok Tuhan kasih izin dikasih anak tiga tapi dipanggil suamiku. Saya berjalan dengan waktu, saya bilang saya sampai 40 hari puasa, buka hanya makan jam 4 sore kalau pulang kerja. Tidak hanya sore itu saja saya makan sekali, 40 hari. Tiap malam saya masuk kamar mandi nangis. Anak-anak gak tahu sampai sekarang nangis. Karena kalau saya nangis di kamar pasti mereka bangun. Sampai pernah satu pendeta negur. Puasa kamu motivasinya apa? Saya ingin melihat ke diri saya. Apa maksud Tuhan? Saya bilang saya gak kuat ngelihat anak-anak tiga. Apa saya mampu Tuhan? Saya bilang ngurus mereka tiga. Tapi teman-teman di tempat kerja pasti Bu Agus mampu. Mampu pasti, yakin. Dan ternyata dalam kekurangan, dalam keterbatasan, dalam kelemahan, dalam kekurangan apa segala. Tuhan tolong saya. Anak-anak saya bisa selesai kuliah sekalipun mereka sambil bekerja. Saya hanya bantu uang semesteran dan yang itunya, yang lain-lainnya mereka butuh sehari-hari. Mereka sendiri sambil bekerja, sambil kuliah. Saya bekerja tiga rangkap. Di samping pagi-pagi bekerja sebagai PNS. Sore dokter spesialis anak ngajak bantu saya Gus. Bener dok bantu dokter? Iya serius, kamu serius bantu saya? Oke. Di samping itu, setiap ada event kegiatan yang memerlukan tenaga kesehatan, selalu saya diajak dokter saya. Sampai event internasional, pada saya ikutin. Si game, pokoknya yang ada kegiatan kesehatan yang butuh tenaga, saya diajak sama dokter. Itulah semakin saya yakin pertolongan Tuhan itu lewat orang-orang sekitar saya. Bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk pekerjaan. Saya tidak kaya. Suami juga tidak meninggalkan harta. Tapi saya pun tidak boleh bilang miskin. Karena sampai detik ini, saya diberikan sehat oleh Tuhan. Itu pun anugerah yang terbesar dari Tuhan. Kasih karunianya, kemurahannya boleh saya alami. Sampai saat ini, saya pensiun dari sejak 2009. Sebagai perawat di Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Saya akan bercerita suka duka sebagai seorang single parent. Tuhan, 6 April 1996, suami berpulang. Dalam keadaan sakit yang berulang-ulang. Dari tahun 1988. Bolak-balik ke rumah sakit. Saya kerja. Jam 10 dokter mengizinkan untuk ke rumah sakit. Tiap hari kegiatan saya itu. Sampai pernah waktu pertama kali dirawat. Saya sebulan. Karena di ICU. Jadi saya sebulan nunggu di rumah sakit. Tidak pernah pulang. Anak-anak waktu itu kakak saya yang ngerawatin. Masih kecil. Tapi berjalan dengan waktu. Saya juga bingung. Kok Tuhan baik ya. Begitu baik kepada saya. Jadi saya selalu bersyukur. Di tengah-tengah kedukaan. Memang seolah-olah tidak gampang bersyukur dalam kedukaan. Tapi faktanya firman Tuhan berkata mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang saya alami dan saya rasakan. Bahwa bersyukur di dalam kedukaan itu emang luar biasa. Kekuatan dari dalam jiwa kita itu terdorong. Bahwa ini loh aku. Ada aku loh ini loh aku Tuhan. Marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi pegangan saya hanya Alkitab. Pada saya waktu pendidikan di Cikini juga. Udah begitu lekat dengan firman Tuhan. Tapi ya masa muda biasa-biasa aja. Tapi di saat suami berpulang. Disitulah titik hidup saya dibangkitkan dalam iman. Bahwa Yesus itu adalah segala-galanya. Segala-galanya buat hidup saya. Sampai detik ini saya tidak pernah terpikirkan. Untuk mencari pengganti. Tidak pernah ada terlewat. Walaupun di gereja sering orang bercanda. Burus banyak yang naksir loh. Tapi pada gak berani deketin ibu. Katanya puji Tuhan. Dan saya juga tidak pernah bergeser. Dalam rasa cinta saya kepada al-mahrum suami. Walaupun waktu masih sama-sama hidup. Namanya manusia. Konflik pasti ada. Tapi itulah cara Tuhan untuk mendidik iman saya. Bahwa lewat dipanggilnya kekasih jiwa saya. Iman saya bangkit. Iman saya kuat. Suami saya juga majelis. Waktu dia meninggal. Dia juga masih dalam status sebagai pelayan. Sebagai presbiter. Di tahun 2002. Saya pun terpanggil. Dipilih oleh Tuhan. Untuk menjadi presbiter di GPIB Kasitya Ciledug. Saya juga heran. Waktu itu ranking saya malah pertama. Saya luar biasa juga gak ngerti. Tapi. Saya yakin Tuhan yang memanggil. Tuhan yang menetapkan. Saya imani. Saya teladanin. Waktu almarhum suami menjadi majelis. Luar biasa dia. Luar biasa. Tidak ada sampai detik ini saya melihat pelayanannya dia. Termasuk saya. Kepada jemaat dan kepada Tuhan. Padahal dia orang gak punya apa-apa. Tapi sungguh-sungguh melayani. Dengan sungguh-sungguh melayani. Itu yang saya teladani. Walaupun saya tetap tidak sebaik dia. Saya melayani dia. Sekarang Obor Banten itu adalah pelembagaan jemaat dari Kasih Setia. Jadi anak Kasih Setia. Jadi saya di Obor Banten. Sampai periode kemarin 2017. Saya resign dari majelis. Dengan alasan gangguan pendengaran. Ingin juga regenerasi. Kaderisasi. Di samping juga gereja Obor Banten. Udah jauh dari rumah saya. Persiapannya jam 8 malam. Tidak mungkin saya ngikuti persiapan. Harus nyari-nyari. Nebeng siapa. Nebeng siapa. Tidak mungkin saya tahu diri. Tidak mungkin juga saya minta diantara-antara anak untuk persiapan jam 8 malam. Jadi saya digembalakanlah sama Pak Pendeta. Emang Ibu udah gak mau lagi melayani Tuhan. Bapak jangan tanya begitu. Saya sedih. Saya bilang gitu. Melayani Tuhan kan tidak perlu pakai stola Pak. Tidak perlu jadi majelis. Latar belakang saya sebagai perawat. Bisa kan diberdayakan. Tau saya tiap bulan ada pelayanan lansia. Periksa kesehatan. Baik laboratorium. Kolesterol. Asam urat. Dan gula darah. Dan tekanan darah. Itu bisa saya lakukan. Itu juga kan pelayanan saya bilang. Di pelekes juga kan saya bisa juga bekerja saya bilang. Jadi tidak kalau di majelis kan padat sekali ya. Kadang-kadang kita tiap minggu. Tiap perjamuan kudus. Tiap banyak ini. Banyak-banyak. Banyaklah kegiatan yang harus kita persiapkan. Hati dan pikiran. Dan dalam tindak tanduk kita. Harus hati-hati. Melayani Tuhan dengan sungguh. Dalam kerendahan hati. Dalam kejujuran. Dan dalam ketulusan. Itu yang saya tanamkan dalam waktu saya menjadi pelayan Tuhan. Di GPIB Kasih Setia. Dan di GPIB Cemat Obor Banten. Jadi saya periode yang 2017 ke 2022 ke 2027. Saya sudah purna tugas dengan permintaan. Memang saya tahun kemarin Agustus 70 tahun. Saya bilang Pak kan umur saya sudah memenuhi syarat. Walaupun waktu 2-3 kan saya masih 6-9 ya. Tapi saya menuju ke saya. Saya harus mempersiapkan diri saya. Mempersiapkan hati saya. Kalau saya tahun depan sudah 70 sesuai dengan syarat dari Sinode kan 70 majelis harus boleh pensiun. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tiga anak saya. Dari mulai kelas yang paling besar kelas 6. Saya mau masuk SMP. Dia maunya di negeri. Saya berusaha cari negeri. Puji Tuhan dapat. Begitupun waktu lulus SMP. Masukkan SMA. Dia pengen negeri. Puji Tuhan juga masuk di negeri. Seperti pengalaman saya memang. Sebagai seorang jana dianggap sebelah mata. Saya tahu diri. Saya tahu diri sekali. Sampai pernah pun. Anak saya yang paling besar lulus SMA. Dia tadinya gak mau kuliah. Mama uang dari mana? Ya usah mau jadi perawat aja. Saya bilang jadi perawat jangan. Mama aja cukup jadi perawat tuh gak enak sakit. Saya bilang gitu. Tapi entah bagaimana. Kembali lagi Tuhan menyatakan. Dan kebesarannya. Anak saya bisa kuliah di Bandung. Itu pun. Sepupunya. Pernakan saya bilang. Emang emak lo punya duit. Dari mana lo kuliah di Bandung. Saya diam. Gak berespon. Anak saya pun diam. Kalau memang malu punya duit. Kenapa gak kuliah di Trisakti. Ada perhotelan. Bagus. Saya gak mau jawab. Begitu juga dengan. Anak kami yang nomor dua. Dia berprestasi di bidang seni lukis. Dan menyanyi. Lukisannya. Udah dibawa. Sampai ke. PBB. Juara tiga tingkat nasional. Dibawa ke PBB gambarnya. Jurunya bilang. Sebenarnya ibu lukisan anak ibu. Bagus. Tapi kalah di. Krayon. Yang nomor satu dua. Krayonnya. Udah seperti foto. Lukisannya itu seperti foto. Kalau anak saya kan. Hadiah-hadiah dari. Kalau dia lomba. Waktu dia SD. Juga dapat beasiswa. Karena dia menjorai. Tingkat satu. Provinsi. Udah lah tingkat kecamatan. Udah gak keitung. Di rumah piala juga. Banyak piala. Lukisan dari Erik. Sampai dapat beasiswa. Dari Sang Timur. Waktu itu. Itu pun pertolongan Tuhan. Jadi. Menghitung berkat Tuhan. Itu memang. Tak terhitung. Erik pun. Sampai. Mulai tahun berapa. Dia mulai berkecimpung. Di bidang tarik suara. Puji Tuhan juga. Begitu. Pertama kali. Mengikuti bintang radio. 2003. Langsung juara satu. Saat itu pun. Rada heboh. Antara MC dan juri. Berbeda pendapat. Disebutin nomor urut Erik. Tapi disebut nama lain. Jadi. Berontak lah semua ini. Yang pendukung Erik. Sampai ke atas. Jadi itulah. Tuhan kan mengizinkan ketidakjujuran. Yang juri mengatakan. Erik yang juara. Tapi panitia. Tapi nomornya kok gak dirobah. Nomornya tetap nomor urut Erik. Tapi yang disebutin nama orang. Sementara yang kita dengar juga. Wah Erik menang. Nih gitu kan. Perasaan mamanya. Menang. Dan semua pendukungnya. Menang. Tapi ternyata pas diumumin. Hah. Nomor urut empat. Dengan nama ini. Lah. Semua kan kita kaget. Akhirnya udah semua ke atas. Ada ribut. 2003. Terus yang berikutnya. Ikuti lagi lomba bintang radio. Puji Tuhan juga dia juara satu. Dan lolos ke tingkat nasional. Dites. Masuk ke tingkat nasional 2005 di Bali. Itu pun. Ada ketidakjujuran. Yang diwawancara saya sama diaspora. Dan ada beberapa wartawan di belakang stage itu. Kalau Erik itu menang. Tapi pas diumumkan. Tidak menang juga. Dia dapat juara dua. Sampai. Officialnya yang dari Jakarta marah. Mukul-mukul meja. Udah lah pas saya bilang. Tuhan belum mengizinin. Enggak begitu. Biasalah protes yang dari Jakarta. Terus. Akhirnya dibilang. Udah lah dia kan dari Tahuna yang juara satu. Kita ngalah dia sama orang daerah. Yaudah saya sebagai orang beriman. Balik lagi. Yaudah Tuhan. Apapun kalau Tuhan izinkan. Pasti terjadi. Jadi sudah terima dengan kemenangan itu. Toh kita yang diwawancara dan yang tampil di cover diaspora itu anak saya Erik. Bukan yang juara satu. Kan itu dokok enehan. Saya bisa menyanyi karena dia. Jadi makanya Erik juga selalu ingin melayani Tuhan lewat talenta yang Tuhan anugerahkan. Saya bersyukur karena itulah cara Tuhan memberi berkat bukan soal materi, bukan soal yang lain. Lewat suara pun itu anugerah dari Tuhan. Lewat hidup kesehatan pun itu dari Tuhan. Begitu pun dengan anak saya yang ketiga, perempuan, bungsu, dia pun juga dari SD, SMP, SMA hingga dia kuliah. Dia tadinya ingin jadi psikologi, ambil jurusan psikologi. Tapi saya bilang, psikologi kayaknya untuk bidang kerja susah saya, saya bilang gitu. Takutnya nanti kalau psikologi itu kan harus S2, baru nanti kan bisa jadi konsultan dan sebagainya. Akhirnya udah pilihannya apa yang kedua. Yaudah deh guru, pendidikan guru, yaudah saya bilang pendidikan guru. Itu kan ada hubungannya dengan psikologi. Oh yang saya lupa ya, tiap kali ada biaya yang memberatkan, saya nggak mau minta tolong saudara. Karena dari sekian saudara yang dapat seiman cuma saya. Dalam keadaan yang paling boleh dibilang paling nggak punya, miskin. Bahkan waktu kita menikah juga mama saya nggak setuju. Kami juga bukan orang kaya, orang sederhana, mama saya juga perawat. Saya datang ke sekolah, minta keringanan. Ibu boleh minta surat keringanan, minta surat RTRW. Saya nggak ganti sih, saya minta ke RTRW minta surat keringanan. Tiap kali ke sekolah, ibu mampunya berapa tulis di situ. Itu balik lagi, kuasa Tuhan di situ bekerja. Luar biasa. Jadi sampai anak saya, sarjana pendidikan selesai juga. Yaitu tadi mereka sampai bekerja, bekerja keras. Saya ingat pesan dari pendeta almarhum, pendeta Kihatu. Berkat Tuhan itu adalah campur tangan Tuhan dan kerja keras. Itu yang saya lakukan. Dan saya selama ini sakit, paling sakit kepala, paling flu. Pernah kena COVID-19 waktu 2021. Itu aja penyakit saya. Sekarang saya mau ceritakan tentang sukanya. Tadi dukanya sudah berurai-urai air mata ya, ibu bapak saudara. Sekarang saya tentu ada kisah sukanya juga. Kembali lagi, sebagai seorang perawat. Yang boleh dibilang juga mungkin, ah perawat. Tapi saya bangga loh. Semua tetangga saya, saya Kristen hanya satu orang, satu RT. Tapi enggak tengah malam, enggak apa mereka kalau ada keperlu, pasti hubungi saya. Padahal di deretan saya ada juga perawat. Tapi saya juga heran. Mereka juga bilang, Amat oma, amat tante, katanya enggak enak, amat ibu itu, katanya gitu. Puji Tuhan, saya bilang. Sampai tusuk infus, saya pernah menyatakan yang meninggal, udah enggak kehitung. Mandiin bayi-bayi yang baru lahir. Semuanya manggil saya. Itu kebahagiaan saya. Luar biasa. Luar biasa. Padahal, ya itulah, kita kan minoritas di tengah mair. Tapi mereka sampai detik ini, menghargai banget. Sampai ke anak yang besar kemarin cerita. Tetangga saya, Mama, kamu hebat, bla 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 bla. Gitu katanya. Luar biasa loh. Kalau dimintain tolong, enggak pernah nolak. Biar malam, biar emang. Saya bilang, 24 jam silahkan hubungi saya kalau ada perlu saya. Jadi, waktu itu ada tetangga yang lagi musuhan sama saya. Ndilalah yang tetangga sebelahnya itu yang manggil saya, Bu Ade, tolongin, bla 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 bla. Saya cuma, saya minta air panas, saya taruh di itunya, cuma 15 menit, saya tungguin. Ibu itu enggak ngomong karena dia lagi benci saya. Terus, udah tungguin. Udah enak, Bu. Udah. Dia enggak berani ngomong. Akhirnya tetangga sama suaminya itu, Bu Ade, makasih banyak. Enggak apa-apa, Pak. Saya bilang terima kasih. Saya bersyukur ilmu saya bisa buat nolong. Tetangga, tetangga terdekat kan, saudara kan tetangga terdekat. Saya bilang gitu. Begitupun di komunitas gereja, khususnya di PKLU. Sebelum saya jadi PKLU, saya memang udah aktif di pelayanan kesehatan. Ada Baksos di GPIB, sampai saya pernah ke Lampung. Waktu itu Baksos tahun 2010 dengan pendeta Rumambi, saya juga ya berkiprah di bidang kesehatan. Di bidang PKLU, mereka merasa senang, karena saya juga pakai peralatan sendiri, enggak mengandalkan dari gereja, sampai ada majelis bilang, minta loh, Joe. Ini apa? Honor. Nyanda, Om. Saya dengan rela hati, saya bilang, ini saya bisa memberi yang gini juga. saya merespon kebaikan Tuhan kok, enggak perlu saya dibayar. Saya bilang, saya bisa tensi, cuma sekedar tensi, tapi tidak semua orang juga kan bisa melakukan. Kalau untuk tensi yang air raksa kan, saya bilang gitu, kecuali yang digital. Jadi itu saya bersyukur. Jadi, oh, mereka suruh bilangnya, minta honor enggak, saya bilang, saya enggak. Enggak. Waktu jadi majelis pun, jadi pendamping PAPT, malah pernah jadi pengajar katekisasi, itu pun suka cita saya. Karena apalah saya ini, pendidikan teologi enggak ada, hanya pendidikan perawat. Tapi kalau pendidikan perawat kan udah mencakup. Jadi, begitu juga suka citanya saya, sebagai seorang insan kesehatan, yang bisa sampai detik ini pun, menolong orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yang menjadi kebanggaan saya sekarang, seolah-olah saya ini konsultan, di bidang kesehatan, saya enggak ngerti. Baik dari saudara, dari teman, dari tetangga, senior saya yang ada di Jerman, di ini, kalau belum telepon kamu, katanya belum plong. Itu saya heran juga, temanku yang dari Jayapura, kalau belum telepon, lu, gue kayaknya enggak enak, padahal mereka itu, pasien-pasien dokter-dokter spesialis, hebat loh. Tapi, selalu second opinion, nanya saya, makanya saya juga harus terus belajar, mengupgrade diri, saya juga enggak mau dengan dunia, kesehatan yang semakin canggih, saya harus menyesuaikan diri. Waktu di rumah sakit pun, dokter saya bilang, saya ngomong A, kamu udah Z. Itu saya kebanggaan buat saya, dan suka cita. Dan saya pernah juga puji Tuhan, menjadi karyawan teladan, dapat sertifikat dari Ibu Negara, waktu itu Ibu Tin, itu pun kebahagiaan saya. Makanya ada suka, ada duka, semuanya bercampur, semuanya itu karena Tuhan. Jadi, tidak ada yang perlu saya sombongkan, saya ini apalah, saya ini debu, dari debu akan kembali ke debu. Jadi, hormat, puji Tuhan, hanya untuk Tuhan Yesus, tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus. Satu-satunya di keluarga saya, yang Kristen adalah saya, semuanya ada yang udah, pindah menjadi haji, itu urusannya dia, tapi saya tetap mendoakan mereka. Dan ponakan saya semuanya muslim. Hanya saya, dan suami, dan anak-anak saya, yang masih memegang teguh, sebagai murid Yesus. Itu yang saya juga bangga. Terima kasih Tuhan, anak-anakku teguh beriman, kepada Engkau. Berarti dari sekolah minggu, dari PT, dari GP, saya punya andil, untuk membentuk keimanan, anak-anak saya. Itu. Anak-anakku, cucu-cucuku, mama, oma, mau beri nasihat, kepada kalian. Nomor satu, tetap beriman teguh, kepada Tuhan Yesus. Karena dia, satu-satunya Tuhan, dan Juru selamat kita, yang akan menyelamatkan kita, hingga kita tiba pada akhir, masa di dunia ini, kembali kepada kemuliaan Bapak di syurga. Tetap, pegang iman yang teguh, di tengah-tengah, apapun, pergumulan seberat, sesulit apapun, hanya, dia, hanya Tuhan Yesus, yang akan sanggup, menolong, anak-anak, Yosa, Lily, Eric, Nanda, dan Sesi, juga, Koko Jora, dan Dede Zira. Ya, peluk, cium hangat dari Oma, doain Oma, tetap sehat, dan panjang umur, bisa melihat, cucu Oma, hingga, sarjana, itu kerinduan Oma, minta sama Tuhan. Mari, untuk saudara-saudari, kakak adik, Oma opa, saya pun ingin menyampaikan pesan, kepada, saudara-saudara yang terkasih. Di tengah-tengah, kehidupan, selama kita hidup di dunia, selalu ada dua keadaan yang paradoks, ada yang bertolak belakang, ada siang dan malam, putih dan hitam, dan lain sebagainya. Itu semuanya, harus kita jalani, kita, ikuti, apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang Tuhan, tidak kehendaki. Saudara-saudara, kita dari seberang, mengatakan, jauhi larangannya, lakukan apa kehendaknya. Itu suatu pesan yang bagus, dan, di iman kita juga, kan Tuhan berkata, engkau tidak akan pernah, jatuh tergeletak, ketika engkau, selalu ada di, pohon kehidupan, yaitu Yesus. Begitu pun, kita mengingat, dari selalu, ayat, kekuatan, bagi kita semua orang beriman, Roma 8, ayat 28, bahwa Allah turut bekerja, di dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan, bagi setiap kita yang percaya, yang mengasihi dia, dan yang terpanggil, sesuai dengan rencananya. segala hal, dapat kita tanggung, hanya di dalam dia, karena dia juga, yang memberi kekuatan, kepada kita. Filipi 4, ayat yang ke-13, Masmur 23, ayat 4, sekalipun, kita berjalan, di dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut, sebab, dia selalu akan, beserta dengan kita, gadamu dan tongkatmu, yang selalu akan, menguatkan, menopang, bahkan menghibur kita, damai sejahtera, yang bersumber dari Allah Bapak di syurga, itu akan kita rasakan, sepanjang kita, tetap taat dan setia, melakukan, apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Doa Tuhan Yesus, di Taman Getsemane, kalau cawan ini, boleh lalu daripada aku, tapi bukan kehendakku, yang jadi Tuhan, jadi, back to the Bible, the best book to read is the Bible, tidak ada yang lain, buku di dunia ini, kecuali Alkitab, sudah dibuktikan, oleh tokoh-tokoh dunia, bahwa tanpa Alkitab, dunia ini akan kacau balau, sekalipun kekacauan, akan terus terjadi, tapi itu faktanya, bahwa, langit tidak selalu biru. Saudara-saudara, pesan khusus, untuk, sesama, single parent, tentunya ya, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, bahasa yang universal, asal ini pun, tidak dimonopoli oleh, satu agama, tertentu, untuk semua kita, jangan takut, don't be afraid, ada Tuhan kok. Oke, shalom, selamat pagi, siang, dan malam, untuk yang nonton, Hazard Entertainment, saya disini, mau cerita tentang, mama saya, mama saya yang, sebelumnya tadi, menyampaikan kesaksian, mama saya itu, orangnya keras, keras banget, ya mungkin, kehidupan, pekerjaannya dulu, memang keras banget, temannya sama, kayak di asramanya, berteman sama, orang-orang Batak, yang keras banget, jadi emang terbentuk, jadi karakternya, jadi keras, ya biasalah, namanya, mama kan, pasti kalau, anaknya gimana, pasti ngomel, cuman yang sering, yang sering, bamping, bampi itu, ya memang sama saya, mungkin secara, secara zodiac sama ya, karena sama-sama, jadi sama-sama keras nih, gak ada yang mau ngalah, gitu loh, tapi ya itu tadi, mama itu, ya semenjak, papa meninggal tuh, justru malas-malas, semakin dekat sama Tuhan, terus selalu, selalu kayak orangnya tuh, megang teguh gitu loh, sampai, ngasihatin kita tuh, pakai ayat Alkitab, gitu loh, cuman, kadang-kadang, kita sebagai anak, bukan saya aja, yang lain juga kan, suka ngingetin, ya, ya ngerti sih, emang, beliau tuh orangnya, kalau A, ya A, gak bisa tuh, dibikin, A minus, atau A plus sedikit, gitu loh, cuman, ya, apa yang mama ajarkan, ya memang, semuanya pasti bagus, gitu loh, bahwa kita gak boleh, bergantung sama orang lain, sama saudara, apalagi, waktu itu kan, kondisi kita, ya sampai sekarang pun, bukan orang yang, gimana-gimana, cuman, kalau bisa ya berjuang sendiri dulu, gitu loh, gak usah ngarepin keluarga, atau saudara, gitu loh, itu, ya, yang paling kuat itu, ya, mama memang selalu mengingatkan, untuk selalu berpegang sama Tuhan, ya, selalu jangan lupa berdoa, itu yang penting, ya itu tadi, firman Tuhan dipegang, jangan, itu sejadikan sebagai landasan kehidupan, gitu loh, dan tadi itu, jangan lupa berdoa, selalu berdoa, gitu, Bila kau izinkan, sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku, bila nanti, telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu, memulihkan hidupku, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, pasti yang terbaik, Bila kau izinkan, sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku, Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu, memulihkan hidupku, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, pasti yang terbaik, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, pasti yang terbaik, terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati. Terima kasih telah menonton